Ketika Rasulullah s.a.w. ditanya Malaikat Jibril mahuwal ikhsan Tanya Nabi jawab Antakudallah ka'anaka taro Fa'in lantakun taro fa'inahu ya roh Iksan itu adalah ketika Engkau menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya Kalau kamu tidak bisa seperti itu Maka ngertilah bahwa Allah selalu melihat kamu Engkang pertama Engkudawahkan tiang engkang Sampun tumugi makum musyahadah Sampun tumugi makum musyahadah Sampun tumugi derajat bisa melihat Allah Engkang ngaping kali Nedaakan tiang engkang tumugi makum murokobah Murokobah ini dereng keparingan memandang Allah Melihat Allah Tapi mun tiparingi selalu ingat Allah Berbapak pengajian ini Pengajian ini tiang engkang Sampun tumugi makum musyahadah Tidak ada Yang engkang Sampun mampu melihat Allah Melihat Allah mutan dengan mata kepala Tapi melihat Allah dengan mata batin Mata batin engkang kanggi mirsani Allah Disebut Basri rotu sirri Basri rotu sirri Indra hati yang paling dalam Basri rotu sirri Indra batin Hati yang paling dalam Selama hamba niki dereng sakit memandang Allah Hamba niku tasih dikuasai kali alam benda Isih butuhno alam benda Tasih kumantil alam benda Tasih selalu sumindi teng alam benda Tepi menawi tiang Sampun sagit memandang Allah Sampun botan terikat kali alam benda Para bapak alam benda Apa yang dimaksud Barang-barang yang wujud Makhluk Teng sedoyo alam Baik niku bumi Langit Gunung Popohonan Air Batu-batuan Termasuk batunya ponari Ini ku kuabih Ini ku alam benda Apa ini dereng sakit memandang Allah Sik sumindi Isik nyamang dateng alam benda Akhirnya Mengeniku terikat Kalian alam benda Selalu membutuhkan alam benda Sehingga hamba niki diperbudak Kalian alam benda Akhirnya dos pun di Manung soniku dihinakan Alam benda Kemudian manusia niki Disudutkan Ke satu tempat Dimana manusia Sangat Sangat Membutuhkan Alam benda Perubah bapak Lepingan niki Tasik termasuk Dering musyahata Jadi Tasik diperbudak Kali alam benda Keluarga Lepingan lupik Isik sumindi Neng sego Ngelak Isik sumindi Neng banyu Sakit Isik sumindi Neng obat Obatan Akhirnya Keluarga Diperbudak Kali benda Diperbudak tenang-tenang mengumah bayi mapan turu bengi-bengi luku petengi kriwi kriwi-kriwi kerucuk-kerucuk lue seburuk-buruk teman tidur adalah lapar lue ini ku konca turu yang paling ngelek meripat merem ke iso turu tinggi lungguh kriwi-kriwi kriwi-kriwi ini ku peteng akhirnya bengi-bengi terpaksa metu yang mau jauh sana kumlek nasi kikil lue ini ku jenis diperbudak diperbudak para bapak dan para ibu rupanya menjemput rezeki yang diberikan Allah dijemput di Indonesia kok sulit akhirnya terpaksa orang jenis jadi budak menjemput harta yang itu yang Saudi apa yang Saudi menjemput uang jadi diperbudak kali bondo melayu yang Saudi melayu yang Malaysia melayu yang Jepang apa gulik disini weteng ini para bapak jenisnya diperbudak kalian benda ini yang mau mereka melayu di Malaysia kabar di Malaysia aku pitung keluarga kok bisa tekan ini balong sari ini megalu balong sari gula ipo nari dan ini mereka semua diambil waktu semua diambil waktu Malaysia yang Jawa tekan ini kebetulan ditutup terpasar harus menginap ngeten ini ini ibu bapak diperbudak kalian benda akhirnya orang sakit butuh waras yang dokter orang waras butuh waras mengubat obatan orang waras kemudian dipojokkan ke satu posisi dimana dia sangat sangat membutuhkan kepada batu yang dicelup banyak disudutkan dipepet berkata menjelupkan dipermainkan sehingga menek jari ini nah bapak dan ibu nikulah orang yang sakit yang orang Allah jadi dipermainkan kali bondo duit dipermainkan dipermainkan kalian bondo menawih tiang sambun sakit musadah maring kusia Allah boten membondo kapai senggawi kusia Allah menjelup mawan kusia Allah para bapak dan para ibu akhirnya malah tunduk tunduk datang tiang ingkang sambun mampu memandang Allah terus hikmah ini adalah satu hikmah yang menunjukkan perbedaan perbedaan antara ini hamba dengan alam kalian alam dengan hamba nomor siji hamba besertaan alam nomor kali alam besertaan hamba bersama bersama orang sengg bebarengan ambik bundo ambik alam antan alam bebarengan ambik hamba ambik manusia benda kapan manung sonik isih besertaan dengan alam besertaan dengan benda maka akibat manung sonik ditalini ambik benda diikat ambik makhluk apa apa butuh no makhluk apa apa butuh no benda terus hajat kebutuhan maring benda maring makhluk akhir dos munti makhluk diperbudak kali benda makhluk dihina po manung sonik dihinakan kali benda terus waw sing terakhir disudutkan ke satu tempat banget hajati maring benda kondisi yang menggapten ini kondisi yang sangat hina kondisi yang sangat asor sebab nopo sebab diring sakit nyawang datang dat ingkang menciptakan benda nomor kali benda bersamaan dengan hamba benda ini bersamaan dengan hamba benda ini akhirnya sudah dimiliki hamba dimiliki kali hamba hamba ini membutuhkan pertolongan benda membutuhkan khabani menungso pun sakitnya ten menungso ku merdeka merdeka dikuasai kali benda bahkan terbalik benda ini malah butuh no hamba malah ngeladeni hamba malah ngalab baroka teng hamba hamba ini menungso ini para bapak dan para ibu ketika panu wis wangku sakitnya wang Allah pun beten suwindi dateng makhluk beten nyawang dateng makhluk beten butuh dateng makhluk akhirnya makhluk ini yang butuh akan menungso makhluk ini yang latih ini menungso baik makhluk ini manusia utawi makhluk ini hewan atau makhluk ini benda-benda yang tidak bernyawa dari mawan dateng makhluk waw tidak waw tersebut 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 dari dirinya tersebut tersebut dari semua makhluk yang dilihat hanya Allah ini makhluk itu tunduk oke hei sengengnya udano udan beras eh kali solo satu saat gak usah repot repot gak usah gawin tanggul bareng kali solo saat saat aja temen-temen separuh separuh Masya Allah kira-kira pejabat Indonesia tsunami jangan muncul tidak muncul bapak Masya Allah sampai wau didawa gengisan eh bumi nukul nukul kali milio mili ini yang sampun memandang makhluk memandang Allah subhanahu wa ta'ala tahu bapak tahapan demuking riki kekuatah tasik ngalami tahapan tajalil af'al ngalami tajali sifat ngalami tajalil asma mengibadi ngalami tajalilat Insya Allah khikmah yang akan badi datang bahas masalah macam-macam metajali berbapak satu contoh satu contoh contoh benda-benda manut datang wali berbapak satu contoh berbapak satu contoh berbapak satu contoh diri datang diri datang Allah sampai tingkatan memandang memandang ini ku tianku senangani halwat halwat ini ku menyandiri menyandiri senangani tapi gembadan mustahil kumpul kali masyarakat tapi senangani menyandiri mulanya para bapak kadah wali-wali sing makam ini gunung-gunung di tepi-tepi laut kadang-kadang di satu puluh kecil di tengah-tengah laut senangani menyandiri dan piang bayi selalu dikir dikirin ini bertengah ikhtiar bertengah di sejau dikirin ini ku pun berjalan sendiri dikirin ini ku sampun kalau dia ini melakuni nafas kalau dengan ini bernafas ini ku rambutan di sejau nafas ini ku melaku dewe masuk keluar masuk keluar ini ku melaku dewe bela ikhtiar bela kos din tanpa diikhtiari dan tanpa disengaja kalau bingga nak mboten hati soal dikir ku nek ileng ileng ya aku mau ngaji ini kondikir laki dikir kondulok tv ilang maneh dikirin oke ini mboten ini menjalan terus mengalur terus seperti berjalannya nafas seperti berjalannya denut jantung denut jantung mboten diikhtiari mboten disejau memelaku dewe denyut denyut dan kados ngetan ikim pun hati ini mboten hati tinggal dikir sedetik pun mboten hati tinggal dikir warah bapak mulanya sampai ada salah satu dari wali mengatakan kalau hatiku satu detik tinggal tidak ingat Allah aku kufur teman wani ya kufur temenan termasuk asyabu hassan asandili ngodan tidak pernah satu detik pun hatinya tidak berfikir pada Allah nah pura bapak jadi dikir ini mengalir terus liwat jantungnya terus sedikit mutenat telerin itu maka baru pendekatan diri kepada Allah baru maka sakit nyawan dateng Allah pura bapak menemitianku sampun dumugi derajat niku jadi bisa nyawan kusia Allah ini pun butenat barang-barang dunya nopo niku duit nopo niku sawah nopo niku perusahaan nopo niku hasil sawah nopo niku hasil laut nopo niku hasil bumi nopo mawan butenat hati melebu nijerun hati butenat hati jadi butenat masuk di dalam hati menggantan asyik amubakar asyibeli ya ini murid asyik ambul qasim aljunid al-bagdadi asyik sibili ini ini warah bapak wafatih tahun 334 hijroh ini sakit kita bayang agen yang ini uripe abad keempat hijroh saat ini abad minta pak 1430 berarti abad 15 ini kita si abad keempat sekarang abad 15 nah pura bapak asyik sibili nikidawuh laisa yakhturul gaunu bibaliman arafal mukawin wengkapan wisma arifat mengunik usia Allah ma'rifat kepada pencipta alam maka tidak ada alam seisinya ini yang masuk di hatinya di hati ini kebuk kali iling Allah kebuk kebuk iling Allah iling liyani mengkrih berarti abd aku hanya ada satu ini kampanye nabd aku sing dilingi duit 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 panganan 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 hasil 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 gaji 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 ingat Allah tidak mau di hati mutan purun mutan purun iling Allah ini cobi mau dirasa kita ikuti duit sembahyang rambut sakit iling Allah duit mau ini cobi dijajar dijajar duit ilang 1 miliar itu aku kira setengah tahun salat iling duit terus mungkin mau iling duit iling Allah ilang ilang tapi kapan juru hati ku kebek iling Allah iling liyani Allah berdampurun mulanya disebut Allah ambik dunya ku maru maru tentang apa itu tentang manggun ngati warah bapak maru maru ku ibarat klosamen di buju luru pada kamar mong siji ini kamar siji dengan buju pertama buju kedua tidak tidak kono ini kapan buju kedua ini buju pertama tidak kono itu maru ini kamar dengan orang luru buju ini ada orang telur ya bat bat orang ini kapan wis iling dunya iling Allah ilang nevis iling Allah iling dunya ilang ini ada syabakar asyibili jadi orang yang makrifat Allah orang yang bisa mandang Allah tidak pernah kerentek apa yang mikir kerentek tidak salah dunya ini itu berburu bapak kondisi yang seperti inilah yang sebab musabapi bisa nyawang Allah bisa nyawang Allah berbapak itu seorang wali namanya Al-Muzaiyyin Al-Kabir Al-Muzaiyyin Al-Kabir ini ini tahun 328 328 hijrah kali asyibili sedani disik ini ini 334 ini 328 Al-Muzaiyyin ini suatu ketika aku bersama dengan Ibrahim Al-Kawas Ibrahim Al-Kawas ini aku terkenal Syekh Junid Al-Baghdadi ini sedani di Syekh Ibrahim Al-Kawas ini terkenal berguru datang Syekh Syekh asyik ketika Ibrahim Al-Kawas ini sedani tahun 150 siji ini Syekh Junid sedani tahun 150 pitu jadi Tawawate 6 tahun jadi Syekh Ibrahim Al-Kawas kalau Bapak Syekh Muzayyin ini cerita suatu saat aku barengan sampai Ibrahim Al-Kawas di dalam suatu pepergian di sijini pepergian aku mengikuti Ibrahim Al-Kawas tempat ada kalau jengking aku ngelemet di pupu ini kalau jengking kalau biasa ini jengking buntutnya jentar ini aku ngelemet di pupu ini Ibrahim Al-Kawas Bajur aku ngadek pengen mati kalau jengking aku laku Ibrahim Al-Kawas kudawu ojo 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 mbok pateni ku wabih barang aku butuh kita kita warah butuh maring sesuatu segala sesuatu membutuhkan kita bukannya kita membutuhkan sesuatu jadi kalau jengking ngelemet di pupu ini Ibrahim Al-Kawas ini kronokangen kronokangen kronobadi menyakiti kronokangen kalau Bapak ada dikangen kalau jengking sampai ngelemet yang pupu ini jadi ini kronok kecoak gemet mengeduk melebu meronok itu saking kecoak kangen kalau Bapak kalau jengking dipatih ini kembetan bareng ojo kalau jengking itu kangen butuh niawak edwi niawak edwi gak butuh niawak 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 dan ini perbapak berarti jam termasuk khayawan khayawan ku tunduk ya tunduk botol menyakiti botol khayawan niawak tunduk dateng tiang ingkang arif billah ingkang somun musyahadah terus malih disitakan kalian Muhammad Ibnu Mubarak Asufi Muhammad bin Mubarak Asufi termasuk murid Ibrahim bin Adham ini Ibrahim Al-Hawas ini Ibrahim bin Adham ini Ibrahim bin Adham ini tahun 1 lebih tua lagi dibanding kalau Syed Junid 277 277 ini 100 tidak suwita siji Muhammad bin Mubarak ini cerita aku bareng Ibrahim bin Adham bepergian di jalan menuju Baitil Mukodas ini melaku menuju Baitil Mukodas zaman sementen baru bapak pasti jarang kendaraan paling-paling kendaraan sementen itu tidak khimar untuk untuk kendaraan bermotor untuk untuk konten bareng tekan tengah awan waktu ini turu koilu lah turu turu tengah awan dalam keadaan panas aku ambik Syekh Ibrahim bin Adam leren leren ngiyup nengi sore wit jenengi wit delimo jenengi wit delimo ngiyup nengkono kok kebetulan yang tengah-tengah perjalanan nengkono wit kur wit delimo ngiyup terus kita berdua sembahyang dua rekaan ini orang disek konek istirahat bertentil istirahat iku sholat istirahat iku sholat ambik ngiyup sembahyang dua rekaan lah kok aku kurungu suara suara iku metune sokawit kurmo dan wit kurmo iku bersuara muni muni ini muni ya ambak ishak ambak ishak ini ku selu'ani ibrahim bin andam berkui ibrahim bin andam aku gak ada anak laneng jeneng ishak itu selu'ani pak ishak ambak ishak muliakanlah aku dengan cara kamu mau memakan buahku luk kayu luk tulung luk kayu ini ku pingin dimulyak ibrahim bin andam muliak aku muliak aku caranya sampian gelem dahar waku ini waku mbak dahar berarti saman muliak aku itu witi yang tau tau ini ku saman kan buatan disawat sampai waktu itu berarti itu tau 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 tapi saman pengen disawat sampai waktu ceblok dikebruk dipangan itu witi dirimu ini tau tau muliak aku muliak aku ibrahim bin andam itu nam meng deng keluk nge pirang suara aku pirang sampai akhirnya witi limon aku matur sampai kaping tiku ya abba isat akrim biantak kula min syai'an abba isat muliak aku hurmat aku caranya saman darwaku ibrahim bin adam kunding iklu mau bareng ibrahim kumbetan katek no lezen witi limon aku matur dateng rencangi muhammad bin mubarak aku hei muhammad tulung bantuan abu ishak supaya abu ishak aku gelomb dahar dahar wahku aku bantuan bantuan tulung no no pot dekesen aku disubuk no limon no pot sepuny bantuan 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 mendel ding luk sampai diaturi 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 tiga kali mendel mau sarang diaturi muhammad bantuan ibrahim bantuan tulungan supaya gelombar luahku terus akhirnya muhammad bin mubarak ini kumatur ya bantuan ingin nak ngipir ngonggih ingin ngipir ngonggih ucapan iwi delimu ini lho ngipir ngonggih bantuan ibrahim bin antam ini kujuh meneng terus metik buah delima dua setunggal dipetik didahar piambak ingkang setunggal diweh muhammad bin mubarak disitok didahar diweh disitok dilung nuar anjir yuk tak pangan kalau bapak ini jeneng nulung nulung dateng di delima justru di delima ini jaluk tulung yang menung seorang bantuan kok menung sana jaluk tulung itu terima tapi ini kalau jangan bantuan guru aneh ngelak jaluk tulung terima terima di pangan ini bantuan justru terima ini jaluk tulung jaluk tulung supaya terima ini di pangan itu jaluk tulung kalau bapak laku jepul yang hikmai nulung ini nulung wedrimo 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 itu itu pendek woy kecut diselam ini wedrimo itu tidak itu pendek mau buatan sakit duhur lah woy dipangan kecut ditambah mitra woy drimo adama imo keras keras har woy limo langsung mity dimon iku mod tidur begini nopo nginh barokai niku barokai uang sing sampun sakit marifat datengkuk syallah sakitnya wang datengku syallah ditambah malik wadlimo ini ku lagi manis wadlimo ini ku sak derengi wadidahar Ibrahim bin Andam ini ku setahun namung panin pisan di setahun namung wah pisan wadlimo ku didahar kali manusia namung sepisan setahun lusak badani Ibrahim bin Andam ini ku dahar dirimu ini siji witte dirimu jadi duur nomor lu romo dirimu jadi manis nomor telu dirimu ini ku setiap tahun panin dua kali sehingga dimanfaat akan kalih manung setahunnya ku kamping kalih kalau bapak ini lagi cerita sing hubungannya kalian kayu wadu kayu wadu ini ku jenengi jamadat benda-benda mati benda-benda yang tidak bernyawa berbapak hewan-hewan ini ku ngebutuh dateng tiang sing arif bilah hewan-hewan ini ku ngebutuh akan dateng tiang sing musyahadahilallah ini dicerita akan sesuatu yang terjadi kalian sahal bin abdillah at-tustari sahal bin abdillah at-tustari ini ku lahir dua ratus hijrah wafati dua ratus delapan puluh tiga hijrah jadi usiannya ulung puluh telu tahun sahal bin abdillah at-tustari waktu piyambake langgah wonton dalemi tendalemi lo kok binatang-binatang buas ini ku teko binatang-binatang buas ini ku teko macan ku teko serigala teko betul menyakiti betul bareng hewan-hewan buas ini ku teko tengdalemi sahal bin abdillah at-tustari malah dimangkano ayo ayo lebumah ayo lebumah masya Allah kayak lari tepki maun ini dimangkano lebumah baru lebumah 100 mundi munt nasi ngakhiri sahal ni ku mendek daging daging ku dipotong-potong ini disuguhno binatang-binatang buas ini berbapak ini sahal bin abdillah jadi buatan disakiti ini berbapak bapak biniku enten raja islam manguh ini tengsyriah jendengi hajat bin yusuf hajat bin yusuf ini ku benci ambik wong-wong sufi ini ku benci nah pembali enten tiang kau disebut wali disebut wali ini ku benci ini bukan main sampai akhirnya hajat bin yusuf ini ku ngumpul no wali-wali ngumpul no wong-wong semakrifat Allah ngumpul no wong-wong arti saw ini ku dibelai ini ku di belai kalau hajat bin yusuf kau anti ini kali tiang-tiang ini ini arti tasawuf ini ku anti udah bapak ahli pun nonton seorang wali Allah yang jendengi Said bin Jubair Said bin Jubair ini ku termasuk mustahid mutlak derajati corofakih itu seimbang ambik imam syafi'i Said bin Jubair ini biar mbaknya lebih cenderung tentang tasawuf katimbang fakih'i ini fakih'i yang hebat tasawuf'i yang hebat tapi cara ditimbang itu isik berat ilmu tasawuf'i katimbang ilmu fakih'i'i Said bin Jubair ini biar mbaknya di Cepeng ditangkep kali tenteranya Hajat bin Yusuf bareng Hajat bin Yusuf ini ku mendengar tentang Said bin Jubair perintah tenteranya jumlahnya 20 ini penunggang kuda kabeh dan ahli panah didawi kali Hajat tangkap Said bin Jubair bawa ke sini kalau sampai gagal maka kepalamu 20 saya penggal semua itu Hajat bin Yusuf Masya Allah ya kalau bapak jadi diancam sampai tidak berhasil menangkap Hajat Said bin Jubair maka tentera 20 beri dipenggal leher murah bapak wajah tentera kali doso ini ku sing ahli tunggang kuda ahli panah ini ku mendatangi Said bin Jubair ini ku pinuju sembahyang tengung musola musola diketuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Said bin Jubair menghadap itu apa kita-kita ini ku diperintah Tuhan Raja Hajat bin Yusuf menangkap penyenengan ya sepatu disewanakan tata Hajat bin Yusuf Said bin Jubair ini ku mengerti ini Hajat bin Yusuf ini ku nugeli guluni sufi sufi ini ku mengerti Syekh Said ini ingin buatan kereso kepala kita yang ada 20 ini akan dipenggal semua ini dengan botan kereso ya ya aku tak rono timbang das rong puluh ya lu weng dah situ weng ditugel jadi saya hudal kalau bapak dalam perjalanan ini ku melewati hutan sampai dumugi tepi hutan nuku enten jenengi gerejo gerejo gereja masjid tewong nasrani dengeriku ditunggu ini seorang dari pendeta bareng lewati gereja ini ku pendeta ini ku sumer eh sederek sederek sama dalun ini badeng lewati alas nama nge panjidila dalani ketah lewat alas botan jalan yang lain dengerik nge nge sewo menjelang manggrib nge ampun sampai masuk hutan hutan nge ku kawah binatang binatang yang ganas yang buas botan nge tiang selamat malam hari ngelewati alas ini saya ini bermalam saja di gedung saya ini di gereja apun para bapak terpaksa tentera 20 kali syaid bin jubir ini ku leren akhirnya pun tentera 20 ku terus munggah loteng ngeduwur syaid ini kebetulan kersong enggak 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 saya enggak mau menginjakkan kaki di gereja haram kaki ku menginjak di gereja wala aku alas ini katin melayu orang hero melayu aku enggak bakal melayu itu sehari tentara yang kali dos ini mempasang panah sewaktu waktu saat sampai melayu dipanah kalau bapak bareng sampun demuki waktu maghrib ini ku enten singa betina kalau bapak singa jantan singa betina ini ku nek gulik pangan sing nanang tas wedok men sing wedok biasanya sing berbinatang buruannya ya sing wedok nah di Indonesia di Jawa itu tidak menyebut gawih sehingga malah sing wedok ya termasuk singa betina lo singa betina itu menghampiri sa'id nyedai sa'id bin jubair assalamualaikum ya sa'id kok yang ngerti rujan sa'id la tahaf ini akfaduk fi hadilaila singa aku semuning eh sa'id jangan takut malam ini kamu saya jaga tekom singa jantan rembiak rembiak gondrom ini singa aku ini lana rambut itu saya menunggu rambut cendak ini menunggu saya menunggu rambut rambut itu lana rambut cendak singa jantan maju san ulu salam assalamualaikum ya sa'id la tahaf ini akfaduk fi adilaila jangan takut jangan takut malam ini kamu aku jaga woi wah ben tenteran ini hiran kabeh mong singa kebiasa ini menerkam binatang yang ditemui mongso manungso mongso hewan hewan lah kok justru malah menunggu ini sa'id 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 bin jupit aku tidak sangat menangin menik iklame selera pemberani sampai macan mongso ma'rifat billah mongso bapak masya Allah lu bareng enjing singwan aku terus ngalih astag mongso sa'id ulu salam terus ngalih terus penditan aku mudun disi terus tentara yang ada dua puluh ini ku melu mudun saking loteng langsung takon manismuk si pendita karena sa'id bin jupir wama dinuk agamamu apa islam bareng nyebut jendengi sa'id bin jupir agamamu apa islam bagaimana biyuk muhammad sallallahu alaihi wassalam ini ku langsung si pendita ini ku mau ingatan pegang tanganku wa'i sa'id dipegang tangan ini ashadu alla ilaha illallah wa shadu anna ka'an anna muhammad dan rasulullah pendita aja masuk islam melihat sa'id justru raja islam islam sendiri hajat bin yusuf mau membunuh ini kalau bapak tadi biyan itu yuis ono presiden islam itu malah musih wong islam itu biyan yuis ono dan ini ini seorang putu ini bubu yute orang bapak akhir pun terus tentera yang ada 20 ini kutus ngiring sakit bis bis ini weng kok kesuen saman balap no jaranmu tunggu aku di depan rumah ya di depan pendoponi hajat bin yusuf tunggu hajat disana enggak nanti kamu lari kalau kamu lari nanti kepala-kepala kami dipenggal jangan khawatir jangan khawatir sudah lah tunggu disana berbapak jangani syaid bin jubairin weng singwis memandang Allah wapos yang dikarab no terjadi eh berbapak hari pun ngatus undi bareng jarang aku dibalap no aku koyok pacuan kuda ini aku buantri dibalap no sampai ngarepe pendopo pendopo ini kerajaan hajat bin yusuf ini aku syaid bisa disek padahal jalan kaki ini aku bisa disek perbapak aku diparingi tayil wakti tayil arti terus ngelempit bumi ngelempit waktu akhir pun syaid bin jubair ini aku digiring lo bu pendopo yang digiring lo bu pendopo baruh baruh bapak sandal ini boton dicopot sandal ditegor kali hajat bin yusuf kenapa tidak dilepas sandalnya dijawab ini bukan masjid kenapa kamu tertawa tahu maksudnya saya panggil tahu aku akan kamu bunuh saya tidak menolak mungkin memang ini rezeki saya jadi takdir saya memang ini saya rela apa yang dikendaki Allah oleh bapak monewis tasrim jadi ngguyu kenapa kamu tertawa dijawab baik syaid saya melihat Tuhan saya itu mahamurah mahadir mawan melihat makhluknya hambanya sejahat kamu kok masih disayang oleh Allah disayang pada sejahat kamu saya tertawa saya menjadi senang pada Allah ya senang orang sejahat kamu kok masih disayang oleh Allah sudah sekarang kamu minta apa saya minta tipu sembahyang dulu dua rekaat sembahyang dua rekaat para bapak sembahyang langsung dipenggalah ketian muncak surat tertulis asyhadu alla ilaha illallah wasyhadu ana muhammada rasulullah ini muncrat ketih ini menulis syahatan berbapak bareng hassan al-basri ini mendengar bahwa hajat bin yusuf nyembeleh syaid bin jubir hassan basri ini mendua ya Allah jangan kamu izinkan lagi hajat ini membunuh orang lagi hassan al-basri orang yang sehebat itu mendoa ya Allah jangan kau izinkan hajat membunuh orang sufi lagi setelah syaid bin jubir akhirnya kok kita kaya orang loro padanya di dolo sekolah ini sakit hanya beberapa hari setelah terbunuh syaid bin jubir hajat ini keteng dipangan kalih set keteng iku dipangan kalih set jadi kita lahiri kaya set gagah tapi jurni pun set akhir terus syint hajat bin sub ini pecah baru bapak ini syaid ini salah satu contoh daripada orang yang makrifat bilah yang bisa memandang Allah sampai binatang binatang tunduk tempi ampai menjaga pada waktu malam berbapak enten malih cerita singhubungan ini kali hewan jeneng ibrim al-kawas malih ibrim al-kawas ibrim al-kawas ini 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 suatu saat saya berjalan melentasi hutan berbapak hutan ku ini meka badiah badiah ku ini hutan ku galas hidup kuli kayu kayu ini badiah padang pasir aku membutuhkan itu nalas melempati padang pasir di tengah tengah awan tengah tengah siang aku sampai ke satu batang pohon temekah temedinah ku teng perjalan kadang teng batang pohon sing asli pepohonan ngeriko nek pepohonan sing ditandur teng kota-kota neku membuatan atau sepun tanduran terus niku mengambil tanah dari luar negeri dari Thailand dari Indonesia dari mana Malaysia niku tanah diangkut terus lemah niku diduduk ngandap dipasang plastik sing kandel sak dulunya tanah niku diurup naku niku 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 satu batang pohon niku 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 malah kuas niku dalam perjalanan penduk niku 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 aku wit-witan corok ini kaya asem london ini kaya asem london ini aku tahan panas itu sangat urut dengan aku laku sandinya wit ini aku enten banyak enten banyak bareng aku yang disana witku ada dumada itu ada binatang buasku sepuasar binatang buas kuat dikono ngombe banyu kono bayor binatang itu smadip marani aku barengwis sedek ambik aku tak delok laku binatang buas yang besar aku melakuknya pincang melakuknya gedaglik gedaglik aku pincang terus ngereng oh juga pas ngono jadi pas lah aku lah koyok singa lah ngereng bareng itu sendeku bareng sendeku sikileh singarap itu ditumpang noning pupuku ini ibu bapak ini ibu bapak yang dimaksud binatang-binatang membutuhkan kita bukannya kita membutuhkan binatang membutuhkan kuat ini minta pertolongan ini binatang-binatang minta pertolongan kita bukan kita minta pertolongan pada binatang terus sendeku terus sikileh singarap itu ditumpang non pupuku bareng tak sawang ternyata sikileh ngarep binatang iku bengkak bayu tak berhati-hati sikileh sing bengkak ku metu nanai metu nanai sikileh buk kena opo iku mau tapi sikileh sikileh ngarep iku wabuh metu nanai ditumpang non pupuni ibrahim al-kawas lan nanai ku campur ambik ketih minta bapak ceng nanai uuk campur ambik ketih bayu aku terus dipuk kayu kayu tak sigar terus sikileh binatang iku mau tak belek singelok panggunane panggunane nanai iku tak belek banjir terus nanai tak bersihi tak bersihi terus banjir tak taleni ambik perban jadi bisa jadi dokter hiwan barang di taleni ambik perban baik, barang ini cukup binatang buas yang besar itu terus mengkrik lungo, ninggal nuaku banjir suatu ketika aku bertemu ambik binatang iku lakuk binatang iku terus marani aku binatang iku gua anak luru anak luru corok macan ku jendengi gugur 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 itu luru anak lalu bapak barang gogur iku tekok lakuk gogur iku lakuk terus ngambus-ngambus aku ngambus-ngambus nah banjir binatang sing buas sing gede sing tak tulungi sikileh abuh itu lakuk gugur roti aneh tuh mong singa kok gugur roti dan ini singa gugur simpoli kidang ini ya pantas ya gua simpoli kidang orang singa ku gugur roti didereknya anak luru aneh ku nge ngambus-ngambus datang ibrahim al-kawas mau bata diceritaini bengsing bensaket nyawang Allah jadi makhluk-makhluk ini tunduk datang bengsing bensaket ma'rifat maring Allah terus diceritakan malih enten seorang wali ini ku ningali ibrahim bin adham ibrahim bin adham ini ku tengg kebon nunggu kebon bang nunggu kebon akhirnya ngantuk terus ke tileman barang tilem ini ku lakuk diparani ulo ulo niku gua minyak wangi hehehe hehehe iya mau ku aneh-aneh iku bebi sekobra ini bebi hehehe hehehe omong jendengi tenggeliki minyak wangi ini jendengi nirgis enggak minyak wangi nirgis iku digomong ambik ulo aku berarti ulo aku ngemut aku mau ngemut minyak wangi jendengi nirgis nah kok cintan jendengi ibrahim bin adham aku sarin aku diusap-usapil nunggu wangi ini hehehe ulo kok gak nyokot kemalah mengusap-usapi anggul nunggu wangi ulo bapak tasyenten malih satu cerita yang panjang subungan kali binatang diseritakan saking abye sak asok luki abye sak asok luki ini aku cerita suatu saat aku metu perlu menunaikan ibadah haji suatu ketika aku sampai di padang pasir bareng di padang pasir aku bingung bingung hati ini bingung aku mau kehilangan jejak kehilangan jalan-jalan jurusan menuju Mekah ini aku bingung itu mata aku bingung bareng wis masuk waktu malam bengiku pas padang bulan pas padang bulan aku kurungu suara ini wong sing ketika aku koyok lemes suara seseorang yang doif suara seseorang yang lemah suara aku bisa didengar sayup-sayup ya Mbak Eshaq ya Mbak Eshaq aku sudah menunggumu mulai dari tadi pagi suara ini wong sing lemah aku tengah-tengah padang pasir aku nunggu sampe anawit mau esok akhirnya besak ini aku terus nyedek demadak wong sing nyeworku seorang anak muda awak ikuru hampir mati hampir mati diwis banget lemah tapi aku heran ini kewotengene pemuda yang kurus yang hampir mati ini penuh dengan karangan bunga jadi aku wadah bunga-bunga bunga-bunga aneh ada bunga kok ada padang pasir macam-macam bunga aku ada yang bisa tahu kenal bunga-bunga ada yang aku yang belum tahu kenal aku ada yang kewotengene orang itu mau karangan-karangan bunga bencuru tak takoni akhirnya anta dari mana kamu DWE seorang muda pun jawab saya dari kota Simisat aku dari kota Simisat aku ini termasuk gulungan ini wong sing mulio itu termasuk wong pejabat termasuk gulungan ini wong sing mulio sing sugih bando suatu saat hatiku itu kok menuntut aku pengen ujilah pengen ujaku pengen menyendiri terus akhirnya aku itu terus mentuh sokoma terus ujilah kemungkinan ini baju nguno aku terus sakit aku sakit aku hampir mati baju aku terus nyumun yang gusya Allah ya Allah lebo nge kalau mereka ingin gandeng kalian wali penjenengan kalau mereka ingin gandeng kalian wali penjenengan kuluan ini ku arep-arep ini jangan nih wali sing kulu harapkan wali sing kulu harap-harap ku nge nge pile pemuda sing lemah ini ku wali banyut aku takun sampaian di sekolah kota Simisap ibu bapakmu saya tidak di samping ibu bapak saya tidak ada sederik-sederik jalan sederik-sederik istri apa sampai rindu sampai keluarga sampaian sampai keluarga sampaian sampai bapakmu sampai ibu sampai dulu sampai sampai rindu sampai 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 kemudian kalau sampai rindu kalau sampai sampai kecuali hari ini hari ini hari itu hari kematian kemudian aku tidak akan rindu sampai bapak sampai rindu sampai ibu sampai rindu sampai di sini kecuali hari ini kalau hari ini kalau aku ingin mampu ingin mampu gandani keluarga kum dan atur aku bareng selesai maturniku ini ini saya ingin mampu Allah lah kok binatang-binatang buas rojo-rojo kaya padahal kembang padahal kembang gemruduk itu kembang bangsa serigala kembang karangan bunga singa-singa karangan bunga ini macan tutul macan gibong ini 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 padahal karangan bunga baik ini bangsa ini padahal sapi ini padahal karangan bunga tidak seperti itu kembang ini manjur kalangan kewan-kewan ini sampai nangis kalau nangis binatang-binatang itu tumut nangis manjur aku terus aku 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 besak nah aku diceritain aku 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 walah anak muda aku walah waktu ini aku merasa walah aku mau aku mbajur ada Allah 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 aku makdub yang canggal kami ulaiku gogo gogo minyak wangi sak wadah jenengi minyak wangi merjiz iku sak wadah Hai banjur laku ulamu nengi ini eh abuwe sak orangnya jangan kau sakiti orangnya jangan kau sakiti umum ini loh jangan kau sakiti karena ini wali Allah Allah itu sangat cemburu kepada wali-walinya ada cemburu itu sangat menjaga Hai bareng nguluk muni nguno abuwe saksing cerita terus mabut semaput kok ono sampai binatang-binatang buas ngewakarangan bunga bahaim bahaim podong ngewakarangan bunga Allah pisan gawaknu minyak wangi aku semaput bareng aku sadar suatu semaput pemuda kewis itu jadi aku gak menangis sedani muka aku diwis mabut barang wisadar suatu Hai akhirnya Hai aku terus turuh aku isturuh turuh diluk berada nih jalan besar Hai padang maupun yang tengah padang pasir bareng aku turuh diluk ngelilir kok berada nih jalan besar jurusannya jurusan kota Simisad Hai banjir aku melebu melebu ng kota Simisad setelah aku selesai melaksanakan haji Hai bareng untuk kau kota Simisad aku dipapak ambik uang bedok aku rung tahu buruh wang bedok sing ayu koyo iki rung tahu buruh wang bedok sing masih muda seperti ini cantik muda dari wanita kondolok aku banjir muning ini ya Abba Esak kai faro Aytasyab Abu Esak saman peduk anak muda yang tengah padang pasir yo aku peduk yo apa kabar aku ngantini sampai wistolong dino lah buesak ngantini sampai ke wistolong dino aku tak tahu ini kabar dulurku sehingga padang pasir koyo opo banjir aku tak ceritanya ceritanya anak muda aku tak ceritanya ini berluru di wistolong ini sampai-sampai tak ceritanya ini anak muda aku kepingin mencium bau keluarganya dia pengen mencium ambunnya keluarganya langsung aku cerit Oh bala khusum asum bala khusum asuma oh telah datang bau harum kepada bau harum ini saling mencium pada satu ini aku tenggutan mambu wangi ambunnya keluarganya ini yang tenggeri yang tenggeri mambu wangi ambunnya pemuda singbafat di tengah-tengah padang pasir ah aduh bala khusum asum ya telah datang bau harum kepada bau harum banjirid iku terus mati oh ibu tak ku mati kalau saya kisah yang baik hayu-hayu mati lo baru itu aku mati aku heran ada wanita-wanita yang sebaya aku batang pirang-pirang wanita-wanita sebaya ini aku podo teko merupung sama wedok yang sedoy wanita-wanita yang sebaya itu pakai baju-baju tambalan ini aku berarti aku wali-wali negosi Allah pakai baju-baju tambalan tambal-tambal baju-baju yang rusak sehingga mau akhirnya mbanyir ngeramuti janat saya wang wedok itu berbapak dawe abu ishad dawe abu ishad yung ini tingkai wong sing cita-citanya luhur kepada Allah orang-orang yang erodahnya mulia niatnya bagus orang seperti ini sudah tidak cenderung kepada siapapun dari makhluk ini dan dia tidak terikat apapun dari makhluk ini akhirnya ditanggung ambil kusya Allah semua persoalannya akhirnya alam ini menjadi pelayanya seluruhnya no bapak pirang-pirang cerita ini aku nyerita no bahwa orang mana isampun tumuki musyadah ilamah ini babar bisan beten terikat kali makhluk butuh nopo-nopo langsung datang Allah wadah sangat wali-wali yang diserita no bertemu tempat yang pasir ya yang baik buten-butuh sangun nopo-nopo banyu buten-butuh pangan buten-butuh di takoni kenapa tidak bawa bekal untuk apa bawa bekal orang saya ini di dunia ikin dayoh ya dayoh karena ada tuan rumah kalau saya minta minum ya Allah minta minum banyu sakendi ya Allah kalau nyewun dahar munteko roti ini tinggal dahar kalau bapak masih sampai demuking riku ini keyakinan datang Allah s.w.t ini secara penuh ini sempun cara penuh percaya datang Allah s.w.t kita ini butuh nopo-nopo butuh nopo-nopo disamping berusaha yang maksimal pasrah nomarin Allah s.w.t buat tenenten kesulitan Dawi ibn Atoy rasakan dari memperoleh hajat apabila kita membutuhkan keberhasilannya apabila keberhasilan itu kita serahkan penuh kepada Allah tapi tidak mudah memperoleh keberhasilannya kalau itu kita serahkan kepada diri kita sendiri itu pelaksanaan dari Allah ным Wala quata fillah illza billahil aliyl azim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi fa'anfa'na bi-barakatihim Wa dinala khusnah bi-khurmatihim Fa'amidna fi tariqatihim Wa mu'afatihim Minampi ta'ni Rabbi fa'anfa'na bi-barakatihim Wa dinala khusnah bi-khurmatihim Fa'amidna fi tariqatihim Wa mu'afatihim Minampi ta'ni Rabbi fa'anfa'na bi-barakatihim Wa dinala khusnah bi-khurmatihim Wa dinala khusnah bi-barakatihim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma hinnih Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Ma'allam talihi Pardut wilayah Indah hajati ilayhi Wa latan salihi Ya Rabbal Alami Allahumma hinnih Astaghfirullahaladzim Ma'allam talihi Pardut wilayah Indah hajati ilayhi Wa latan salihi Ya Rabbal Alami Allahumma hinnih Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Ma'allam talihi Pardut wilayah Indah hajati ilayhi Wa latan salihi Ya Rabbal Alami Al-Fatiha Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ashir li zalimin bil zalimin Wa ahrizna min baynihim salimin Wa ala ala alihi wa sahbihi Wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ashir li zalimin bil zalimin Wa ahrizna min baynihim salimin Wa ala alihi wa sahbihi 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 Semoga Allah memberikan Curaha rahmat Pada muhammad Junju dan mulia Pemimpin pada putusan Allah Insan pilihan Allah Insan pilihan Allah Pembawa cahaya Ya Allah Ya Tuhanku Amba penuh dosa Perluburkan noda Dan hilang padamu Ampuni dosaku Dan pimpinlah diriku Menuju jalan Keredoanmu Ya Allah Allahumma salli ala sayyidina muhammad